Tiara Andini akhirnya buka suara terkait ekspresinya dengan Lesti Kejora di acara SCTV Music Award 2023 yang digelar beberapa hari yang lalu. Tiara Andini ikut menanggapi komentar para netizen yang menudinya berlaku cuek pada istri Rizky Bilar saat menjadi tamu undangan di acara SCTV Music Award 2023. Dalam keerangannya, Tiara Andini mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh para netizen terhadap sikapnya pada Lesti Kejora tidaklah benar. Ia juga menambahkan netizen hanya menambah-nambahkannya dan menggiring opini yang tidak bagus. Hal senada juga ikut diungkapkan oleh Mahalini yang menghiakan apa yang diucapkan oleh Tiara Andini. Sebelumnya seperti yang diketahui, Tiara Andini, Mahalini, dan Lesti Kejora berada di satu panggung yang sama, belum lama ini. Tapi Tiara Andini dan Mahalini malah seru berdua saja. Sedangkan Lesti Kejora sendirian, hingga buat netizen berkomentar. Keberadaan dua orang sahabat, Tiara Andini dan Mahalini Raharja di acara SCTV Awards cukup jadi sorotan. Momen menarik yang dilakukan mereka kerap tertangkap kamera. Mulai dari Tiara Andini dan Mahalini Raharja yang perang ekspresi aneh di tengah acara. Ada juga momen saat keduanya asyik berjoget mendengarkan musik. Tingkah random dua alumni Indonesian Idol X ini pun cukup membuat para penggemar terhibur. Namun, ada pula warganet yang justru menyoroti Tiara Andini dan Mahalini seolah tak peduli dengan orang di dekat mereka. Ketika mereka asyik berjoget, Lesti Kejora yang duduk di sebelah mereka juga ikut berdiri dan berjoget melihat tingkah laku keduanya. Namun, Tiara Andini dan Mahalini tetap fokus pada candaan mereka sendiri. Warganet merasa kasihan dengan Lesti Kejora yang seolah tak digubris. Ada pula yang menyimpulkan bahwa mereka memang tidak berteman dengan istri Rizky Bilar tersebut. Lesti Kejora gak diajak, tulis netizen. Kasihan Lesti gak diajak, tulis netizen. Salfok sama si Lesti, berarti emang gak berteman hehehe. Untung Lesti bukan bunga zainal nanti dibilang bla bla bla, tulis netizen. Eh iya padahal Lesti lebih senior dari mereka, tulis netizen. Selain dari itu, Lesti Kejora berhasil kejutkan publik usai tampil perdana di televisi dan memboyong empat piala sekaligus di acara SCTV Music Awards 2023. Penampilan istri Rizky Bilar di acara ini menjadi penampilan perdananya usai rumah tangganya terjerat kasus dugaan KDRT. Ibu satu anak ini tampil sederhana namun memukau di acara tersebut. Ia juga sempat membawakan dua lagu yakni sekali seumur hidup dan single terbarunya, Insan Biasa. Pada acara ini, Lesti Kejora masuk dalam empat kategori yang berbeda yakni video klip paling ngetop, lagu dangdut paling ngetop, penyanyi dangdut paling ngetop, dan selebriti paling sosmed. Ia bersaing dengan beberapa nama selebritis yang belakangan ini juga tengah naik daun di antaranya ialah Tiara Andini, Raffi Ahmad, Mahalini, serta Rizky Febian.